Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dian Dasfi Dania PIME 2019 1153 Kelas perbagian syariah 4 akan menjelaskan melanjutkan dari pemateri pertama yaitu nilai dalam pemasaran nilai dalam pemasaran adalah konsep yang sentral perannya dan pemasarannya mengidentifikasi menciptakan mengkomunikasikan menyampaikan dan memantau nilai pelanggan dalam nilai pemasaran ini ada juga kepuasan kepuasan itu mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja produk tersebut jika tidak memenuhi ekspetasi maka pelanggan tersebut akan tidak puas dan kecewa dan jika kinerja produk sesuai maka pelanggan akan puas dan jika melihat ekspetasi pelanggan tersebut akan lebih senang yang selanjutnya saluran pemasaran ialah beberapa organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses mengupayakan agar produk atau jasa tersedia untuk dikonsumsi bentuk-bentuk saluran pemasaran ini dibagi menjadi dua yaitu saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung dan selanjutnya yaitu persaingan persaingan disini menurut Porter adalah inti dari keberhasilan agar dapat memenangkan setiap persaingan setiap perusahaan harus memiliki strategi bersaing salah satunya dengan membangun kepercayaan dalam suatu hubungan jangka panjang antara pendagang dan pelanggannya jadi dalam perusahaan kita itu harus membangun suatu strategi kepercayaan selanjutnya kinerja pemasaran kinerja pemasaran ialah konstruk yang umum digunakan untuk mengukur dampak penerapan strategi usahaan kinerja pemasaran dan juga mengidefinisikan pengukuran tingkat kerja meliputi yaitu yang pertama omset yang kedua penjualan yang ketiga jumlah pelanggan yang keempat keuntungan dan yang terakhir kelima pertumbuhan penjualan nah disini selain ada pengertian juga ada berbagai macam cara-cara mengelola rantai pasok yang pertama yaitu produk development yaitu melakukan riset pasar dan pengembangan produk dengan melibatkan supplier yang kedua procurement yaitu kegiatan pengadaan material dan bahan baku dengan memilih supplier mengavaluasi kinerja supplier memonitor resiko rantai pasok serta membina dan membihara hubungan dengan supplier yang ketiga planning and control planning and control yaitu kegiatan peramalan permintaan perencanaan kapasitas perencanaan produksi dan persediaan yang keempat production and quality control yaitu kegiatan melakukan produksi dan pengendalian kualitas yang kelima distribution yaitu kegiatan perencanaan jaringan distribusi penjadwal pengiriman memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman sekian itu teman-teman presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati